Intro Kita mungkin sering sekali membahas soal aktor dan aktris yang pernah bermain di dua franchise berbeda yakni Kamen Rider dan Super Sentai sebab keduanya merupakan franchise yang berada dalam satu naungan studio yang sama yakni Toy Company namun bagaimana jika ada aktor yang bermain di franchise lain lagi misalnya Ultraman yang berada di bawah studio berbeda yakni Suburaya Production ya dan kali ini kita akan berfokus pada aktor dan aktris Super Sentai yang pernah terlibat dalam produksi Ultraman sebagai aktor, aktris, ataupun pengisi suara akan tetapi seperti biasa kita tetap hanya akan berfokus pada mereka yang memainkan tokoh hero di dua franchise tersebut jadi bukan tokoh monster ataupun peran membantu semata dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 aktor dan aktris yang pernah menjadi Super Sentai dan Ultraman versi Toku Facts Indonesia Sayoko Hagiwara aktris cantik era 80an ini ternyata telah membuktikan kemampuannya dengan sangat baik terutama dalam Tokusatsu sebab aktris kelahiran 1 Desember 1962 tersebut telah malang melintang di berbagai serial termasuk Super Sentai dan juga Ultraman aktris yang sampai saat ini masih eksis tersebut memulai debut di ranah Tokusatsu sebagai peran Reiko Hoshi atau Ultra Woman Yulian yaitu secondary ultra di serial Ultraman 80 pada tahun 1980 dalam serial tersebut ia bermain sebanyak 8 episode mendekati akhir season 80 menjadikannya sebagai Ultra Woman pertama yang berlaku sebagai sidekick atau secondary ultra pada era Showa tidak hanya sampai disitu saja sebab pada tahun 1983 Hagiwara kembali mendapat kepercayaan untuk memainkan tokoh Ranger Pink di serial Kagaku Sentai Dynaman tepatnya sebagai tokoh Reitachibana atau Dynapink dan disinilah nama Hagiwara mulai diperhitungkan sebab ini kali pertama ia mendapat peran mayor yang sifatnya tetap di Super Sentai pun ia pernah bermain sebagai tokoh lain seperti Lain Nevel yang merupakan musuh di serial Chousinsai Flashman lalu bermain sebagai Reiko Tanba di episode ke-44 Yuden Sentai Kyoruger dan di Ultraman sendiri perannya sebagai Julian masih tetap diteruskan contohnya pada Ultraman Zero The Revenge of Belial pada tahun 2010 Kane Kosugi ini juga merupakan aktor senior yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya sebab Kane Kosugi adalah aktor lintas franchise yang sudah malang melintang ke sana ke sini dan mengisi peran-peran dalam berbagai warah lama Tokusatsu dan mungkin sebagian besar fans mengenalnya sebagai Jiraya atau Ninja Black di serial Ninja Sentai Kakuranger namun setahun sebelumnya aktor kelahiran Lost Angels ini telah bermain lebih dulu di serial Ultraman The Ultimate Hero sebagai tokoh human host dari Ultraman Powered yang bernama Kenny Chikai buat yang belum tahu banyak tentang serial ini Ultraman The Ultimate Hero merupakan seri segerapan Major Havoc Entertainment asal Amerika Serikat dan peran Kosugi di sini adalah sebagai pria Jepang Amerika yang 100% berbahasa Inggris tentu saja itu bukan hal yang aneh bagi Kosugi sebab ia memang lahir dan dibesarkan di Amerika jadi memunculkan ide pada perannya selanjutnya Yanijiraya yang merupakan ninja bergaya koboi dan kerap berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat pasih bahkan di Kakuranger sekalipun ia mulai baru berbicara bahasa Jepang secara perlahan-lahan seiring episode berjalan meskipun di dunia nyata Kosugi dibesarkan secara milingual dalam lingkungan keluarganya membuatnya tidak hanya sebagai aktor nintas franchise namun juga aktor Hollywood keturunan Jepang yang memang sangat berbakat Kunio Masuoka Tau kan siapa yang kita sebut di sini? Buat yang kurang familiar dengan nama aslinya barangkali kita lebih mengenalnya sebagai Shohei Yokaichi atau O-Green di serial Choriki Sentai O-Ranger dimana Ranger hijau ini adalah wakil bagi O-Red yang memiliki dedikasi tinggi dalam satuan militernya membuatnya sangat disiplin dan juga sangat karismatik apalagi ia adalah orang yang tertua diantara rekan lainnya namun selain di Super Sentai aktor kelahiran 24 September 1968 ini pernah bermain di beberapa proyek Ultra Series bahkan setelah ia menyelesaikan kontraknya sebagai O-Ranger salah satunya yang pernah penampakan wajahnya adalah sebagai Shinya Kenmochi yakni salah satu human form dari Ultra 7 to 1 yang ada di episode keempat Ultraman Eos tidak hanya itu Masuoka juga pernah beberapa kali mendapat peran lain yakni sebagai Keishu Keishima yang ada di seris Ultra 7 30 Anniversary Ultra 7 The Final Chapter dan juga Ultra 7 35th Anniversary Evolution membuatnya lebih dekat dengan karakter Ultra 7 daripada O-Green sendiri Tetsu Inada buat penonton awam mungkin namanya agak kurang sampai ke telinga banyak orang tapi perlu diketahui bahwa Tetsu Inada adalah seorang voice actor yang cukup punya nama di kalahkan para pecinta anime dengan suara yang nge-bass dan juga manly Inada pernah dipercaya untuk mengisi suara Doggy Kruger di serial Tokusou Sentai The Caranger dengan khas suara kebapaannya tersebut ia berhasil membawakan karakter mentor sekaligus komandan berwujud anjing tersebut dengan sangat baik sebab ia bisa mensuarakan karakter Doggy seakan terdengar sangat bijak dan dewasa dan karena kategori episode ini adalah Ultraman dan Sentai Hero maka sangat pas sekali sebab Doggy yang ia perankan adalah seorang Ranger dengan sebutan Dekamaster dan ternyata di tahun yang sama Inada juga bermain sebagai tokoh lain di franchise Ultra Series yakni sebagai pengisi suara dari Dark Vos yang ada di serial Ultraman Nexus meskipun dalam versi ini ia tidak dimunculkan dalam Human Form ataupun Human Host melainkan hanya mengisi suara lewat dialog yang diucapkan oleh Dark Vos ya kurang lebih sama seperti perannya di Dekamaster tadi bedanya bahwa Dekamaster adalah pahlawan sementara Dark Vos merupakan Ultraman jahat membuktikan bahwa suara pria yang satu ini tetap bisa menyesuaikan diri dengan peran apa saja yang ia mainkan Kazuya Nakai pria ini juga merupakan voice actor untuk peran-peran anime dari zaman dulu hingga sekarang dimana pria berusia 55 tahun ini kerap bermain di sejumlah judul anime yang memang bukan kacangan seperti Dragon Ball GT Inuyasa Naruto Shippuden bahkan juga One Piece dan di Super Sentai Kazuya Nakai pernah mendapat peran mayor sebagai Garu di serial Uchu Sentai Q Ranger dimana Garu adalah Okami Blue atau Ranger Biru dengan motif lupus atau rasi bintang berbentuk serigala makanya peran Nakai disini adalah pengisi suara bagi alien setengah serigala tersebut namun jauh sebelumnya pria keleheran 25 November 1967 ini juga pernah bermain di Ultra Series yakni sebagai pengisi suara Ultra 7 dalam versi Heisei pada tahun 1996 dan juga pengisi suara bagi Ultraman Max walaupun sekali lagi peran yang ia mainkan juga masih seputar voice acting semata bukan sebagai human host atau human form yang memperlihatkan wajahnya di depan kamera namun meskipun demikian kiprahnya di dunia seni peran masih tetap mendatangkan keuntungan baginya sebab sampai di usia setua ini Nakai masih aktif dalam pekerjaan yang sama bahkan stok suara raungan Ultraman Max selalu digunakan dalam kemunculan Max di berbagai seris dan juga movie Ultraman lainnya Megumi Han masih seputar voice acting dan disini adalah seorang voice actress yang cukup sering mendapat kesempatan untuk bermain di Ultra Series yakni Megumi Han seorang wanita muda yang saat ini baru berusia 33 tahun namun kiprahnya sudah dimulai bahkan lebih dari 10 tahun terakhir ini dan peran Ultrawoman yang layak membuatnya masuk dalam list kali ini adalah Sora seorang Ultrawoman minor yang awalnya hanyalah Ultraman dalam versi Snake Show namun kemudian dimunculkan dalam spin-off yakni Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy pada tahun 2021 kemarin selain itu Megumi Han juga pernah mengisi suara sebagai Ultraman Justice dalam serial yang sama dan juga peran lainnya sebagai Alien Pegasa di serial Ultraman Jeet dan semua itu diisikan suaranya oleh wanita cantik yang satu ini lalu apa perannya di Super Sentai? yang paling membuatnya terkenal adalah saat ia mengisi suara Kyoemon yang ada di serial Shuriken Sentai di Ninja yang kemudian pada versi spin-off Megumi Han muncul sebagai aktris di depan kamera sebagai peran yang bernama Luna Kokonoe atau Mido Ninja yakni seorang ranger hijau wanita jadi selain memiliki suara yang indah ia juga punya kemampuan acting yang boleh diacungi jempol Masashi Taniguchi dan yang terakhir sekali lagi adalah aktor lintas franchise yang baru-baru ini sedang laris manis di mana-mana Masashi Taniguchi pertama bermain sebagai Nagare Tatsumi atau Go Blue di serial QQ Sentai Go Go 5 pada tahun 1999 nyaris lebih dari dua dekade yang lalu di mana peran yang ia mainkan adalah seorang penyendiri pendiam dan berpembawaan yang sangat tenang namun entah kenapa di usia yang sudah kepala empat ini Taniguchi mulai dilirik lagi setelah sekian lama untuk mengisi peran-peran tertentu di Tokusatsu dan baru-baru ini yang agak mengejutkan bahwa pria 45 tahun ini bermain sebagai Decker Asumi yakni seorang pengguna di flasher pertama sekaligus leluhur dari Kanata Asumi atau Ultraman Decker dan di serial Decker tersebutlah Taniguchi diberi kesempatan untuk bermain tidak hanya sebagai seorang bintang tamu namun juga berubah menjadi Ultraman Decker tentunya karena bagaimanapun dalam kisahnya ia adalah pengguna di flasher paling pertama walaupun hanya muncul di dua episode yakni 14 dan 15 namun perannya sebagai Decker Asumi membuat penonton sangat terhibur karena sekali lagi ada aktor yang pernah menjadi Super Sentai Ultraman dan juga Kamen Rider sekaligus namun itu akan kita bahas lagi di episode lain setelah ini sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia sub indo by broth3rmax selamat menikmati